Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kita ketemu lagi ya di channel Agus Ali Maksum Channel yang membahas tentang komputer Tapi kita untuk saat ini fokus di aplikasi perkantorannya Ada 3 komponen aplikasi perkantoran yang umum digunakan dalam kegiatan sehari-hari Utamanya di tempat kerja yaitu Microsoft Office Word, Excel serta PowerPoint Bagi teman-teman yang belum tergabung dalam komunitas belajar komputer dari nol Silahkan langsung saja lihat di deskripsi videonya Karena ada link yang kami sertakan supaya memudahkan kalian bergabung bersama dengan teman-teman lainnya Yang sudah mendapatkan manfaat dari adanya komunitas ini Pada kesempatan kali ini sesi Q&A kami kembali menjawab Salah satu pertanyaan dari teman kita Atas nama siapa sih kemarin itu ya Ah ini dia Desna Natalia Samosyed Ini juga merupakan salah seorang anggota grup WhatsApp Dari komunitas belajar komputer dari nol ya Ada pertanyaannya seperti ini teman-teman Mas saya mau dong video cara memprint agar tidak terpotong Nah ini sudah dikirimkan ya beberapa waktu lalu Tepatnya tanggal 26 Oktober 2020 Namun karena banyaknya pertanyaan yang masuk Akhirnya kami baru sempat membahasnya pada kesempatan kali Baik ya saya langsung bahas saja Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah Setting satuan unit yang kita gunakan di komputer masing-masing Supaya bisa menyamakan pengaturan yang ada di batch layout Kemudian pengaturan yang ada di sampul kertas rim yang kita beli Dan yang terakhir adalah pengaturan di printernya Jadi memang agak ribet pengaturannya Tapi kalau misalnya kita paham Tidak akan terulang lagi itu ketikan ataupun naskah yang terpotong ketika kita print Pertama kita masuk di sini ya teman-teman File di pojokan kiri atas Kalau kalian masih menggunakan office 2007 Di sini namanya office button teman-teman Kemudian ke option Lalu kalian masuk di advance Scroll ke bawah Cari pada bagian display Stop di show measurement in units of Pastikan di situ unit yang digunakan adalah cm ya teman-teman Kita samakan satuan ukuran dari kertasnya Kalau belum segera ganti Agar tidak terjadi kekacauan seperti yang ditunyakan salah seorang teman kita di group ya Kemudian klik OK Lalu masuk di page layout Nah di sini kita bisa mengatur ukuran kertasnya teman-teman Yang terpenting adalah margin dulu yang kita cek Custom margin Nah di sini kita bisa menyesuaikan margin atas, kiri, kanan, dan bawahnya Sesuai dengan aturan yang kita miliki di tempat kerja masing-masing ya Biasanya dan pada umumnya penggunaan margin itu seperti ini Atasnya 4 Kemudian kirinya juga 4 Bawahnya itu 3 Kanannya juga 3 Kalaupun ada perbedaan dari pengaturan margin ini teman-teman Tinggal disesuaikan saja Yang penting kalian tahu pengertian dari top margin itu jarak tepi atas kertas Kemudian left itu jarak tepi kiri Bottom tepi bawah Right itu tepi kanan Atur posisi dari kertasnya Orientationnya ya Kalau portrait dia berdiri Kalau landscape dia berbaring Ukuran kertas itu ada di sini teman-teman Di paper Paper size bisa kalian atur Dan ini adalah bagian terpentingnya Sebelum kalian menentukan jenis kertas yang kalian gunakan Lihat dulu sampul dari kertas rim yang kalian beli teman-teman Jarang ada yang sedetail ini menjelaskannya Tapi saya akan bocorkan rahasianya Ternyata disinilah biangnya Ukuran kertas itu Kita sebaiknya berpatokan pada sampul rim yang kita beli ya Artinya ketika kita beli kertas 1 rim Jangan dibuang sampulnya Artinya ini menjadi patokan ke kita Ketika kita akan melakukan print Terhadap dokumen yang kita punya Kebetulan yang saya jadikan sampul saat sekarang adalah Kertas F4 yang saya miliki Ukurannya itu ini teman-teman Kalian bisa lihat ya 215 x 330 mm Tapi ini kan dia masih dalam satuan mm Jadi tugas kita mengkonferensinya secara manual Kalau mm ke cm Berarti 215 x 215 cm 330 mm menjadi 33 cm Nanti bisa lah Dicari di google ya Konversi dari mm ke cm Itu yang kita masukkan di sini teman-teman Di paper size nya Langsung saja ke sini White ya White nya ini Adalah 21,5 kemudian heightnya itu 33 cm white ini adalah lebar dari kertas ini lebar dari sini ke sini itu adalah white height ini adalah tinggi kertasnya jadi yang manjang ke atas seperti itu ya nah ini adalah patokan kita kebetulan tadi yang menjadi sampelnya adalah ukuran ini ya makanya saya berpatokannya ke sini setelah kalian mengatur lebar dan tinggi kertas berikutnya kalian boleh klik OK kemudian pada saat kita melakukan print ya Ctrl P ya shortcutnya nah ini lagi bagian terpentingnya teman-teman di posisi print pastikan kita cek di bagian printer property dulu ya teman-teman masuk ke dalam printer property kita samakan lagi ukurannya karena tadi kan sudah kita atur tuh tapi di printer ternyata pengaturannya ini masih letter jadi nggak sama supaya tidak ada perubahan pada saat nanti di print dan tidak ada naskah yang terpotong kita ubah printer paper size-nya di sini menjadi sesuai dengan ukuran kita dengan cara mengklik custom nah di sini kita bisa mengatur ya teman-teman karena tidak ada unit cm ini lebih gampang lagi sebab sudah ada unit mm-nya tinggal kita samakan dengan ukuran yang ada di sini ya 215 x 330 mm langsung ke sana ini white-nya adalah 215 kemudian height-nya adalah 300 ya jadi ini bisa kita ganti saja 330 mm ok setelah selesai ukuran kertasnya sama printer paper size-nya kita boleh klik ok lalu kita lakukan print seperti biasa nah kalau sudah sesuai aman ya setelah aman kita boleh print dan dijamin nanti setelah kita print maka hasil yang keluar nanti itu akan sama dengan yang kita tampilkan di layar komputer kita tidak akan ada yang terpotong lagi kalau misalnya masih ada kendala bagi penanya mungkin ada hal-hal yang kurang dipahami bisa ditanyakan kembali ya di grup whatsappnya komunitas belajar komputer dari 0 dan bagi teman-teman yang lain yang juga mungkin masih punya banyak pertanyaan seputar microsoft officework excel maupun powerpoint boleh ditanyakan saja ya nanti kita akan bahas satu persatu sesuai dengan jadwal tema yang kita sampaikan dalam grup tersebut demikian dari saya di sesi Q&A jangan lupa klik like subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru yang kami sampaikan dalam grup ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ciao selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati